Saudara korban pencemaran solar Pertamina kini mulai bisa bernafas lega. Setelah tiga hari berunjuk rasa, mereka akhirnya menerima kepastian akan mendapat kompensasi bagi tempat wisata dan tambak yang rusak akibat tercemar solar. Pihak Pertamina Integrated Terminal Balongan berjanji memberikan kompensasi pencemaran solar kepada nelayan dan pengelola wisata mulai April mendatang. Kesepakatan ini dicapai setelah dialog warga dan pimpinan Pertamina sekitar lima jam. Warga akhirnya membubarkan diri setelah mendapat kepastian ini. Jadi Alhamdulillah untuk usaha warau terakhir ini kita sudah dapat kesepakatan dan Pertamina Patraniaga, Regional Jawa Bagian Barat bertanggung jawab atas kejadian retakan pipa yang di 150 DWT. Karena ini sudah disepakatan secara bersama, jadi untuk ini kita masyarakat membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing menjaga kondusibilitas wilayah desa Balongan. Pemilik tambak mengaku rugi hingga puluhan juta rupiah akibat pencemaran solar dari pipa bocor milik PT Pertamina. Para petambak memilih menunda menebar bibit karena kolam mereka masih tercemar. Petambak pemilih menunda karena sebelumnya ikan-ikan mereka bati karena tercemar solar.